Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dua segmen dengan Ustaz Roshid ya Yang pertama tentang wudhu untuk wanita yang haid Kemudian yang kedua kita membahas tentang puasa kodo pada hari Kamis Apakah juga termasuk mendapatkan pahala puasa sunnah Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga kita akan membahas tentang istiqomah teman-teman Namun sebelum saya baca ke detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasi untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara chatkan maupun Whatsapp 0852-9667-1046 Babila antem semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga kita hubungi kembali Ustaz Roshid Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimanakah cara supaya istiqomah dalam beramal soleh Ustaz? Mohon pencerahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu istiqomah adalah perkara yang gampang diucapkan Namun sulit di dalam pelaksanaannya Kita mungkin bisa istiqomah 1, 2 hari, 4 hari Namun hari berikutnya bagaimana? Kita bisa istiqomah setelah berjamaah di masjid Tanpa masbuk, tanpa kita ada terlambat Tapi itu bisa kita pertahankan sampai kapan Nah tentu keistiqomahan itu adalah Satu hal yang diidamkan oleh seorang muslim, seorang muslimah Untuk bisa istiqomah sampai nanti Ajal menjemput dirinya Sebagaimana kata Allah Ibadalah engkau kepada Rabbimu Sehingga datang kepadamu Al-yakin yaitu kematian Maka perkara istiqomah adalah bukan perkara yang gampang dan mudah Oleh karena itu Ada kiat-kiat yang disampaikan oleh para ulama Sebagai bahan bagi kita Agar kita bisa kuat dan menjalani Ibadah demi ibadah Sampai nanti ajal menjemput kita Karena ibadah ini gak boleh berhenti Gak boleh kita cuti Gak boleh kita liburan Gak boleh kita pensiun dari ibadah Gak ada ibadah ini kerjaan pokok kita Tugas pokok kita Tugas utama kita sebagai hamba Allah Tentu keistiqomahan adalah menjadi sebuah keniscayaan Bagaimana cara kita agar kita bisa istiqomah? Yang pertama adalah Kita banyak berdoa kepada Allah Ya Allah Allah maja'li mustaqiman ti ibadah tiki Ya Allah jadikan aku untuk selalu mustaqim Untuk selalu lurus Untuk selalu kuat dalam beribadah kepadamu Doa, jangan lupa kepada Allah Jangan lupa kita doa Ya, karena kita butuh ya Sangat butuh pun Ya, terhadap bantuan dan pertolongan Allah Azzawajalla Kita jangan menyangka dengan sehat kita Dengan kekuatan kita Kita bisa bertahan ibadah terus Tidak, kalau tidak dikuatkan oleh Allah Jadi doa jangan lupa Agar kita dikuatkan Agar kita diistiqomahkan Agar kita dikuatkan oleh Allah Azzawajalla Agar kita dilanggangkan terus oleh Allah Azzawajalla dalam ketaatan kepadanya Doa kita kepada Allah Ya Allah karibni ila ta'atik wa abainni maksiatik Dekatkan aku selalu ta'an kepadamu Ya Allah jauhkan aku dari maksiat Itu doa pertama Yang kedua adalah Kita sering membaca dan mentadawuri Al-Quran Ya, dengan itu iman kita akan bertambah Iman bertambah akan semakin menguatkan kita Untuk selalu dalam Di atas ketaatan kepada Allah Membaca Al-Quran Yang ketiga berteman dengan orang-orang soleh Berteman dengan orang-orang soleh Ada manfaat yang sangat besar Sebagaimana kata Nabi Ibaratnya kita bertemu Atau berjumpa Berkawan dengan penjual minyak wang Kalaupun kita gak membelinya Minimal kita mungkin dapat wanginya Mungkin kita mencium baunya Atau kita dikasih testernya Begitu kan Ada manfaat yang besar Jadi doa Merenungkan Mentadawuri Al-Quran Berteman dengan orang-orang soleh Yang berikutnya juga adalah Jangan kita berlupa untuk terpakuh Untuk belajar agama Untuk selalu duduk di majlis ilmu Untuk selalu hadir di majlis ilmu Kita jangan pernah merasa diri kita ini pintar Merasa diri kita ini udah cukup Dengan perkara agama Enggak Maka dengan itulah Mudah-mudahan Dengan ini Kita bisa istiqamah di jalan ketaatan Kepada Allah Ada doa Mentadawuri Al-Quran Berteman dengan orang soleh Hadir di majlis ilmu Mudah-mudahan kita dikuatkan Di istiqamah Karena oleh Allah Dalam ketaatan Kepadanya Wallahu ta'ala Terkait istiqamah ya teman-teman Apalagi ini Di amalan-amalan yang soleh Yang pertama tentu kita ini Berdoa teman-teman Ini senjata yang paling utama Bagi kita Kita berdoa kepada Allah Semoga Allah memberikan kita Senantiasa kekokohan Iman Keimanan ya Dan kita senantiasa Selalu dalam Petunjuk untuk Mengimani Allah teman-teman Jadi ini yang pertama Kita minta doa dulu nih Karena Kalau kita gak berdoa Kita mungkin Bisa jadi Kita ini sombong ya Ngerasa kita ini bisa Tanpa melakukan Doa terlebih dahulu Kemudian Yang kedua Setelah kita berdoa Kita minta kepada Allah Agar kita Dikokohkan keimanan kita Maka yang kedua itu Kita sering Membaca Al-Quran Karena dengan membaca Al-Quran Teman-teman Kita bisa lebih Tenang pikirannya Kita jadi Lebih ringan Melakukan amalan-amalan Soleh lainnya Kemudian yang ketiga Kita berteman Dengan orang-orang yang Soleh Bagaimana berteman Dengan orang-orang yang Soleh Ya itu mungkin Bisa kita lihat Dengan apakah Circle kita Atau teman-teman kita itu Selalu mengajak pada Kebaikan atau tidak Atau malah Ada peluang Amalan kebaikan Malah tidak dikerjakan Bahkan untuk Sesuatu yang wajib Itu ditinggalkan Maka ini Harus kita jauhi Justru yang harus kita Dekati adalah Teman-teman yang Bukan hanya mengajak pada Yang wajib Tapi juga mengajak pada Hal-hal yang Sunnah Kemudian yang Berikutnya adalah Kita mengikuti Atau menghadiri Majelis ilmu Baik ini Majelis ilmu Yang sifatnya Bertemu Langsung Atau tetap muka Ataupun yang sekarang Mungkin Di zaman serba Digital Kita bisa melakukannya Via online Jadi tidak ada alasan Untuk tidak menghadiri Majelis ilmu Nah dengan alasan-alasan ini Atau dengan Kiat-kiat ini Semoga ini bisa Meningkatkan kita Atau paling tidak istiqomah Dalam melakukan Amalan-amalan Soleh kita Untuk Beribadah kepada Allah SWT Ya Allah Teman-teman Semoga Pembahasan tadi Memberikan kita Awasan baru Dan ilmu baru Bagi kita Khususnya buat saya sendiri Dan pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Berperasional Untuk menyampaikan Ambilan-ambilan kebaikan Kemudian saya ingin ajak juga Untuk bergabung di program Halusan dengan cara Chat ke nomor WhatsApp 085-296-67-1046 Apabila antem semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit Undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kafratum Majelis Manakullohumma bihamdika Asyadu la ilahi la anta Astaghfirullah wa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.